jadi ya seadanya mas mas ini tidak benar sekali lagi berita mereka di gunung ini tidak benar kisru Kraton Sulakarta Adiningrad atau Kraton Solo ini kembali menarik perhatian setelah lima orang termasuk Putri Kraton terkunci di lingkungan Kraton Solo putri yang terkurung versi kedua kisah putri terkunci ini adalah bagian dari persetuan anak keturunan Paku Bono 12 yang bertahun-tahun belum pun juga berakhir berita ini pun sudah sampai ke istana negara sang presiden Joko Widodo mengutus Norman Hadi Nugroho pemerhati kearifan budaya Adi Luhung bersama kepala staf kepresidenan Muldoko untuk mencari solusi menangani persetuan ini Kraton Surakarta itu itu peninggalan sejarah yang harus yang harus sama-sama kita lindungi yang harus sama-sama kita lestarikan bahkan Kraton pun juga perjuangan Kraton Surakarta juga terhadap NKRI ini pun juga terdapat di unang-unang sama kelima tapi yang jelas sayang kalau ribut ini berlarut-larut karena ini akan mengganggu kita semua apalagi Kraton itu sebagai ikonnya kota Solo ayo kita duduk bareng ya duduk sama-sama apa permasalahnya makanya saya lagi mencari benang merahnya dulu saya tidak akan mau diajak-ajak bicara masalah wah ini kelompok ini begini begini saya tidak mau itu kalau sudah tertolong Solo bisa bagus ya mungkin ada yang lain kesultanan-kesultanan juga harus sama-sama kita benai karena itu budaya kita itu nenek moyang kita itu masalahnya disitu kuncinya jangan lupakan leluhur jangan lupakan sejarah yang sudah merintis negeri ini kita punya leluhur-leluhur yang bagus ya Ayo kalau kita ingin menjadi orang sukses itu ya itu tadi lestarikan kita budayakan yang bagus kita rawat situs-situs peninggalannya ya jadi saya punya harapan besar ya saya yakin kayaknya ya saya punya keyakinan nggak tahu lah saya punya keyakin kayaknya bisa ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya asal kita tidak ego satu asal kita sama-sama mengendalikan diri kita nggak bicara siapa lu siapa gua kebersamaan kita menyelamatkan menyelamatkan keraton aja menyelamatkan adalah kebanggaannya orang Jawa kalau kita lihat menangis ya jadi saya ingin keraton kembali lagi-lagi ya seperti semula nggak ribut saya gimana ya tolonglah saya minta petinggi-petinggi ini ya kita duduk bareng rakyat juga menunggu kalau kalau kita tenang nyaman orang suka orang senang dengan keraton juga karena kenapa kata-kata punya nilai sejarah sih masalahnya bahkan sudah kemancanagar bangga loh rumah sukeraton tapi kalau kita ribut ya takut juga orang mau datang jadi saya pada sudah saudara saya yang ada di dalam keraton ya dan jangan bikin ini lain cobalah kita sama-sama saya yakin saya yakin-yakinnya ini bisa kok bisa diselesaikan sebaik-baiknya saya aja nggak tegak gitu dapat-dapat apa saya nggak tahu dapat dari Pak Presiden itu saya nangis sebuah saya nangis nangis apa kita terharu gitu Presiden kok punya pilih memperhatikan terima kasih terima kasih Selamat menikmati